yang ada kemarin menembak bulu tangkis semua ya kita harus menerima negara manapun termasuk sengketa Taiwan dengan China pun ya kan itu konsekuensinya atau kita tidak membidik dan saya mohon maaf saya ini kan baru jadi ketua PSSI ya proses biddingnya saya tidak ikut saya ini bagian hanya merapikan pekerjaan yang tidak rapi dan tentu saya sangat terbebani karena itu saya ambil alih dengan maksud baik tidak menyalahkan siapa-siapa karena saya yang penting nomor satu muka kita harus kita selamat jadi ini masih harus ada koordinasi dan saya baru menyiapkan apa beberapa pihak yang akan segerasa kontak intinya begini jadi kita tetap akan berpegang kepada kepada komitmen kita atau bukan ini bukan hanya soal kebijakan tapi karena soal undang-undang di dalam undang-undang dasar dalam pembukaan bahkan alinya pertama itu harus betul-betul dipegang tidak boleh ada kompromis soal itu itu saja kita belum sampai di situ pokoknya yang jadi pegangan konstitusi alinya pertama bahwa sesungguhnya dan seterusnya itu ya tugas saya sebagai tuan rumah hanyalah menyiapkan venue saja kita pastikan tamu-tamu bisa datang ke Solo dalam keadaan nyaman dan aman dan pertandingan berjalan dengan baik urusan Israel saya kembalikan lagi ke para-para pimpinan ini kan Pak Ganjar juga sudah menolak terkait silahkan sebagai kader BDI dan juga kepala daerah tugas saya hanya menyiapkan venue keputusannya di FIFA dan PSS kalau menurut saya sih kalau menurut saya gini ya sekarang ini rame-rame FIFA soal penolakan Israel dan lain-lain ya saya sejujurnya berharap kalau semua orang itu ketika mereka berpikir tentang Palestina ingin membina Palestina mereka bukan cuma teriak lalu tidur apa yang harus dilakukan selanjutnya itu apa kemana arah dari solusi ini ini yang harus dipikirkan dan menurut saya kalau kita lihat bagaimana langskap persoalan yang ada yang pertama-tama yang harus diberbuat adalah itu tadi internasionalisme dan multilateralisme dan ini saya kira merupakan mandat juga mandat dari proklamasi mandat dari para pimpinan bangsa kita tidak hanya harus dipikir tentang Indonesia kemudian untuk dipikir secara parsial dari kepentingan kelompok-kelompok tertentu negara-negara tertentu saja di dunia ini tapi yang harus diberangkat dari kepentingan semuanya dan kita harus memposisikan Indonesia ini memposisikan diri sebagai bagian dari platform interasional dan multilateral yang ada itu yang merupakan dari kepentingan perusahaan misalkan kalau soal Viva ini ya kalau kita coba menolak Israel jalan datang ke situ tidur apa gunanya buat Palestina tidak ada gunanya juga tapi kalau kita kembangkan posisi yang Indonesia melalui Viva ini jadi kita beruntung dengan posisi moral yang meningkat untuk terus mengartikulasikan arah dari solusi masalah dan sebenarnya saya juga tutup seperti dari pantas ke pantas itu seperti yang pernah disampaikan ya dari Bapak Ketua Umum dan juga Bapak Wakil Ketua Umum bahwa yang pertama kami fokus kepada teknis penyelenggaraan bahwa PSSI fokus untuk teknis tim nasional persiapan tim nasional yang pertama dan karena surat pengunjukan U20 itu memang telah kami terima dari 2019 kemudian edisinya cancel 2021 dan menjadi 2023 ada certain dokumen untuk persiapan teknis yang harus kita persiapkan lapangan venue operation media promotion event promotion dan lain sebagainya services karena nanti akan ada team workshop dan lain-lain jadi untuk dari sisi PSSI kita fokus terhadap hal tersebut isu-isu yang lain yang timbul dan semua hal-hal kondisi yang timbul diantaranya itu kita tahu bahwa pemerintah ada bersama-sama dengan kita sejak awal sampai dengan hari ini dan kami yakin itu ada menjadi sinergi yang sangat baik antara PSSI dan pemerintah itu saja tapi kami sebagai PSSI fokus untuk teknis penyelenggaraan karena teknis penyelenggaraan ini sangat kompleks ya apalagi yang kedua juga prestasi selamat menikmati selamat menikmati